Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 ntar dulu sabar enggak aku tuh tahu bidang yang suami aku mana yang yang bisa mana yang enggak dan ketika aku tuh tahu kalau ini sama aja sia-sia buka yang lain aja yang lebih memungkinkan soalnya beberapa tahun yang lalu berantem gue udah tahu gue gue tuh emaknya muka gue aja yang muda tapi umur gue udah tua tapi 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 gue gue kayaknya boleh ya gue sebagai netizen ya gue ngerasa kayaknya artikel ini artikel kayaknya Mbak Grace yang nulis deh kayaknya nih ya usai ramai gosip kabur dari rumah Ros sama jadi posting kemesraan dengan sang suami netizen settingan Oh eh jangan semua apa-apa setting settingan belum apa-apa settingan gua kasih tahu ya turunan Dewi Persik nggak mau settingan-settingan kalau lagi ribut memang ribut benar hahaha hahaha kali gimana tuh dibilang settingan sama warganet menilai seperti apa yang mau setting atau nggak cuman untuk perjalanan kisah cinta aku tuh memang ya aku selalu sejujur mungkin gitu dari dulu aku tuh nggak pernah mau kalau disetting-setting tentang percintaan terutama kamu harus menutupi itu saya kalau misalkan ketika aku memposting mesra berarti aku tuh ingin rumah tangga aku tuh terlihat baik-baik saja gitu aku kagetnya pas live itu memang jadi ramai belum gitu karena biasanya kalau aku curhat-curhatan live itu nggak seramai itu tak apa ketawa kita tunggu ya kipin dulu rumah tangga dulu gara-gara kasus ini nggak kerabut ya Mbak Grace apa-apa masalah levelnya kasus yang kue pusing banget ini juga kasus rumah tangga ini punya seni juga sebenernya Tapi gini, kamu bilang kalau kemasraan kamu posting ingin menunjukkan bahwa baik-baik saja Berarti ketika kamu posting atau curhat media sosial Ada sesuatu tentang kamu dan suami kamu kecurigaan Berarti kamu juga isyaratnya, mau memberikan isyarat bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja dengan suami saat itu Iya, namanya masih muda umurnya Ya kan aku disini lagi hamil-hamil muda Memang agak sensitif apapun itu Apalagi suami aku nih selama aku hamil tuh suka ngegoda gitu Dia tuh suka order makanan yang gak aku suka Dan aku nih lagi hamil, awalnya pengen makan apa yang dia makan gitu loh Ya makanya itu lagi mudi, namanya lagi hamil Laki-laki tuh kalau udah Lagi hamil, perasaannya gak sendiri Berdua perasaannya, paham Eh, kita ini perempuan ya, tolong ya, kita itu perempuan Yang ini rasa, yang ini rasa kombin Eh gak, kita ini perempuan, aku mau akili para perempuan Lagi kondisi hamil pasti sensitif ya Yang kedua sebagai perempuan Ini sebagai suami yang tanggung jawab, yang dewasa Bokyo dibimbing dan dibina Udah tahu sesuatu hal yang gak disuka sama perempuan Yang jangan dilakukan Itu kalau memang masih mencintai Kecuali sudah tidak mencintai Lakukan hal-hal yang memang tidak disuka Bentar, Wih Lu tuh ngomong begini tuh Ini mengomong ke masinggila apa gimana sih? Berarti secara tidak langsung lu bilang bahwa dia curhatkan Dia anak, ya di luar aku sebagai host, profesional Dia sebagai anak gua, gua mewakili perempuan Ya kalau lu cinta ya lakukan apa yang memang tidak Yang memang disuka sama perempuan Tujuh, tujuh Buat semuanya Hubungannya gimana sama mas Ingil? Mana tadi aja gak dijemput Eh, gak dijemput Oke, sekarang gimana hubungannya sama Ingil? Ya, gimana ya mau dibilang gimana gak gimana Soalnya aku juga lagi males maunya apa gitu kan Tapi sebagai laki-laki ya Sebagai laki-laki ya Saya cuma mau kasih tahu Jangan coba perempuan mulu Kita laki-laki juga mau disayang Sebentar Mau diperhatiin Bahan gak loh? Sebentar Ini loh Ini kan bicara sebagai laki-laki Masalahnya gak ada laki yang kita pengen Ini, makanya kenapa wanita itu Kenapa wanita itu memilih laki-laki yang dewasa dalam rumah tangga? Kenapa? Kenapa? Karena di saat lagi seperti ini Kita tuh pingin dibina Bukan dibiarkan Oke, Meli mau bilang apa sama suami sama Mas Ingil? Silahkan Ayo Mel Ya, kalau misalkan emang ada perubahan di aku yang sekarang jarang make up Atau aku males masakin kamu Jangan pernah berubah ya sikapmu Kan ini juga buat kamu Buat panggilan ayah ke kamu Kok judes mukanya? Ingil, Ingil Ini dari Tante Dewi ya sayang Tante Dewi paling gak suka Kalau misalkan kamu pakai tulis-tulisan nyendir-nyendir di sosmed Kalau memang ada apa-apa Langsung ketemu sama adiknya Langsung sama adiknya Itu lebih baik Jangan di sosmed Jangan di sosmed sayang Kamu sekarang sebelajar dari Tante Dewi Tante Dewi udah mana pernah live-live lagi Belajar dari situ ya Live-live yang penting-penting aja Jangan ngomong apa Nanti kalau Ingil sampai kayak begitu Ini saya sebagai mamahnya sendiri Awas berhadapan sama Tante Dewi ya Biasanya apa masalah? Gue takut ini udah urusan kuat Lo jangan cuman nanya dia Indah Sari ngapain? Gue takut kalau udah urusan keluarga Kita akan kembali saat lagi Tetap di Pagi Pagi Habian Ingil sini Ingil sini